Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri masalah-masalah hukum. Pada tayangan kali ini, sepajak lanjutan dari tayangan video yang kemarin, Ruka akan membahas tentang pembagian warisan dari anak luar kawin. Bagaimana hak mewaris dari anak luar kawin ini, akan saya kupas dari aspek perdata. Bagaimana anak luar kawin ini, silahkan saksikan di video kali ini. Baik, kali ini akan dijelaskan tentang bagaimana anak luar kawin dan hak mewarisnya dalam perspektif kitab undang-undang hukum perdata. Penggolongan terhadap anak menurut kitab undang-undang hukum perdata, yang pertama, ada anak sah, dan yang kedua, ada anak di luar perkawinan yang diakui, dan yang ketiga, ada anak di luar perkawinan yang tidak diakui. Dalam konteks ini, kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu anak di luar perkawinan yang diakui. Penggolongan anak luar kawin menurut kitab undang-undang hukum perdata, itu terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama, ada anak alami, naturlekan, yang kedua, ada anak sinah, overspelkain, dan yang ketiga, ada anak sumbak, atau bloodsnake. Anak alami ialah anak yang pada waktu dia lahir, orang tuanya tidak kawin, serta juga tidak dalam keadaan kawin dengan orang lain. Sementara anak sinah ialah anak yang pada waktu dia lahir, salah satu atau kedua orang tuanya, dalam keadaan kawin dengan orang lain. Dan yang ketiga, anak sumbang, pengertiannya ialah anak yang pada waktu dia lahir, orang tuanya tidak boleh kawin, sebab pertalian darahnya melarangnya kawin. Selanjutnya, anak alami sebagai anak luar kawin yang dapat diakui dan disahkan. Dan anak sinah dan anak sumbang, ini merupakan anak luar kawin yang tidak dapat diakui dan disahkan. Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, orang tuanya yang telah diakui dengan sah. Nah, harus kita perhatikan pasal 272, kita penuh-penuh berdata di mana anak di luar kawin atau anak tidak sah yang dapat dilakukan pengakuan hanyalah anak alami. Jadi, sekali lagi, anak luar kawin itu merupakan anak tidak sah, namun dapat dilakukan pengakuan, tetapi terbatas pada konteks anak alami. Jadi, anak alami memang merupakan anak luar kawin, namun dapat diakui dan disahkan. Tetapi, untuk anak sinah dan anak sumbang, itu merupakan anak luar kawin yang tidak dapat diakui dan disahkan. Nah, pasal 273, KUH Perdata mengatur pengacualian dari hal ini, yaitu dalam keadaan istimewa, melalui dispensasi dari pemerintah, maka anak tersebut dapat disahkan dengan cara mensahkan pengakuan anak luar kawin tersebut dalam akta kelahiran. Pengakuan anak luar kawin dalam Kitab Penang-Undang Hukum Perdata. Pasal 280, KUH Perdata, itu diatur tentang pengakuan anak luar kawin yang menyebabkan adanya hubungan perdata. Pasal 281, Kitab Penang-Undang Hukum Perdata, tentang mekanisme pengakuan anak luar kawin melalui akta. Ada juga diatur dalam pasal 283, Kitab Penang-Undang Hukum Perdata, tentang anak Sina dan anak Sumbang, itu tidak dapat diakui. Nah, lebih lengkapnya, pasal 280 menyebutkan bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Jadi, pengakuan terhadap anak di luar kawin itu sebagaimana disebutkan di dalam pasal 280 menjadi dasar untuk lahirnya hubungan perdata antara anak itu dengan bapak atau ibunya. Nah, pasal 281, pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Jadi, ini pasal 281 mengatur mengenai mekanisme untuk dilakukannya pengakuan. Nah, pengakuan ini memang menjadi sangat penting untuk menjadi dasar dari adanya satu hubungan keperdataan, terutama dengan bapaknya. Nah, di dalam pasal 283, di situ disebutkan anak yang dilahirkan karena persinaan atau penodaan darah, inses atau sumbang tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan pasal 273. Jadi, jelas di situ ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan karena persinaan atau penodaan darah, inses atau sumbang tidak boleh diakui. Itu menurut kitab undang-undang hukum perdata pengaturannya dan bagian. Nah, bagaimana tentang pentingnya pengakuan anak luar kawin dalam pewarisan ialah disebutkan yang pertama, pengakuan anak luar kawin penting untuk urusan pewarisan. Yang kedua, anak luar kawin baru dapat mewaris kalau mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Yang ketiga, hubungan hukum baru muncul ketika dilakukannya pengakuan. Dan yang keempat, dampak hukum dari pengakuan dimaksud ialah kedudukannya sama dengan anak sah. Jadi, dengan adanya pengakuan, maka anak luar kawin ini akan memiliki posisi yang sama dengan anak sah dalam konteks kedudukan sebagai seorang anak. Meskipun dalam pengaturan secara lebih lanjut, kedudukan dimaksud tidaklah dalam konteks untuk benar-benar sama antara anak sah maupun anak luar kawin. Jadi, anak luar kawin itu tentunya walaupun disebutkan kedudukannya dampak hukum dari adanya pengakuan kedudukannya itu sama dengan anak sah. Namun, demikian dalam mekanisme pembagian warisan dalam kenyataan dia tidak mendapatkan porsi yang sama besarnya dengan anak sah. Tapi, kedudukannya di sini dimaksudkan dalam pengertian tidak dalam konteks pewarisan misalnya dalam konteks untuk bidang-bidang hukum keperdataan lainnya. Tapi, dalam konteks pewarisan maka ada pembedaan mengenai porsi mengenai besaran mengenai jumlah warisan yang bisa dia dapatkan dibanding dengan anak sah. Nah, mengenai ini kita dapat memperhatikan ketentuan pasal 285. Di dalam pasal 285 kawap perdata itu disebutkan bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Jadi, di dalam pasal 285 ini pada prinsipnya mengatur bahwa kepentingan anak keluar kawin yang diakui itu tidak boleh merugikan atau mengenyampingkan kepentingan keluarga yang sah baik kepada suami atau istri atau anak-anak yang sah. jadi maksudnya jelas disini bahwa pasal 285 ini kehadirannya adalah untuk melindungi kepentingan yang terlebih dahulu hadir yaitu kepentingan dari istri atau suami ataupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sebenarnya karena anak yang di luar kawin ini dalam kemudian prosesnya ketika terjadi pengakuan itu memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dalam konteks pewarisan juga berarti berada pada golongan yang pertama yang bisa sama dengan istri ataupun suami namun demikian lewat pasal 285 ini sudah ditegaskan bahwa kepentingan anak keluar kawin yang diakui itu tidaklah boleh kemudian dalam kehadirannya merugikan atau mengenyampingkan atau membuat lebih kurang daripada kepentingan keluarga yang sah yaitu pertama suami ataupun istri ataupun anak-anak yang sah jadi anak-anak yang sah ataupun keluarga yang sah baik suami ataupun istri yang masih hidup ini itu tidak boleh dikurangi tidak boleh dirugikan daripada kepentingan dari si anak luar kawin ini yang telah mendapatkan pengakuan nah selanjutnya kedudukan anak luar kawin dalam undang-undang perkawinan pasca putusan MK sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2010 dilahirkan satu putusan MK atas dasar gugatan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama di dalam khususnya di dalam pasal 43 ayat 1 nah pasal 43 ayat 1 disitu disebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya nah persoalannya kemudian dari materi dasar gugatan yang dibugat oleh seorang disitu bagaimana kemudian ketika anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini tidaklah memiliki hubungan perdata dengan ayah atau dalam konteks ini boleh dikatakan si ayah biologis ini tidaklah memiliki tanggung jawab secara perdata dengan anaknya itu nah ini pastinya merupakan sebuah bentuk ketidakadilan bagi si anak yang yang harus dikatakan bahwa merupakan merupakan benih yang dilahirkan dari hubungan antara si ayah yang bersangkutan disini ayah biologis dengan si ibu daripada anak yang disebutkan sebagai anak luar kawin ini tentunya ini merupakan satu bentuk ketidakadilan dengan adanya ketentuan dari pasal 43 ayat 1 undang undang nomor 1 74 masakan dalam konteks ini si anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya tentunya dapat kita katakan bahwa ayah disini lepas tanggung jawabnya daripada si anak ketika si anak ini lahir nah ini merupakan satu bentuk yang tidak adil bagi si anak itu sendiri nah lewat putusan MK nomor 46 garing PUU garing garis datar kemudian angka romawi 8 garing 2010 disitu pasal 43 ini seharusnya menurut putusan MK ini harus dibaca bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya jadi ayah biologis disini yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hubungan menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya nah apa yang dihadirkan lewat putusan MK ini sebenarnya sesungguhnya hendak menghadirkan suatu bentuk perlindungan terhadap anak jadi si ayah ini tidak bisa lepas lagi tanggung jawabnya dalam konteks hukum perdata terhadap si anak yang sebelumnya berbeda dengan dasar pengaturan di dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang 74 dimana disebutkan disitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan cuma mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau dengan keluarga dari ibunya sementara lewat putusan 46 sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa dia memiliki hubungan darah dengan si laki-laki yang jadi ayah biologisnya ini maka harus kemudian dinyatakan bahwa anak ini merupakan anak yang dalam konteks ini punya hubungan perdata tidak saja dengan ibunya namun juga dengan si laki-laki bahkan dengan keluarga dari si laki-laki tersebut yang dalam hal ini merupakan ayah biologis dari si anak tersebut hal ini terang saja merupakan satu bentuk terobosan hukum yang dihadirkan oleh putusan EMK ini hendak memberikan satu penegasan hendak memberikan satu kenyataan hukum yang baru yang dapat dikatakan menjadi satu kenyataan yang positif terhadap status hukum dari anak di luar kawin namun harus digarisbawahi bahwa bukan berarti ketika ada putusan EMK ini maka persinahan itu menjadi satu hal yang dilegalkan tidak jadi semangat daripada putusan EMK ini tidak berada dalam konteks yang demikian untuk melegalkan satu untuk hubungan Sina yang dalam kenyataan dari hubungan Sina ini dapat saja terjadi ada anak-anak yang lahir di luar perkawinan tidak tidaklah demikian jadi putusan EMK ini sebenarnya semangatnya ialah untuk melindungi dari anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang faktanya lewat pasal 4.3 ayat 1 ini dalam implementasinya mengalami kesulitan kemudian untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya kesulitan yang paling pokok misalnya dalam pengurusan berbagai macam administrasi kependudukan dia mengalami kesulitan di situ pengurusan kartu berbagai administrasi yang terkait dengan kependudukan ini nah ini yang jadi persoalan sehingga diharapkan dengan adanya putusan MK nomor 46 garing PUU garis datar angka romawi 8 garing 2010 ini maka anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini akan mendapatkan perlindungan hukum secara keperdataan lewat satu bentuk kenyataan bahwa anak ini yang dilahirkan di luar perkawinan tidak cuma punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya namun juga dengan laki-laki yang jadi ayahnya secara biologis yang tentunya itu dibuktikan berdasarkan yang sudah disebutkan tadi yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah kerentanan kedudukan anak luar kawin yang diakui terkait pewarisan yang pertama dapat menjadi alih waris dari bapak yang melakukan pengakuan yang kedua tidak dapat menjadi alih waris dari bapak yang melakukan pengakuan jadi seorang anak luar kawin yang atasnya sudah dilakukan pengakuan dalam konteks pewarisan ini bisa menjadi alih waris sekali suguh-suga tidak bisa menjadi alih waris didasarkan pada adanya ketentuan pasal 286 kitab nong-nongkum berdata bahwa setiap pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu begitu pun setiap ketentuan setiap tuntutan yang dilancarkan oleh pihak anak boleh ditentang oleh semua mereka yang berkepentingan dalam hal itu jadi boleh terjadi penentangan dari semua yang orang-orang yang berkepentingan dengan hal tersebut tentunya berkepentingan disini dalam konteks dia sebagai seorang ahli waris juga jadi memang ada hal yang rentan sekali berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin dalam konteks pewarisan ini jadi memang seperti yang sudah disebutkan di bagian awal walaupun dalam di dalam ketentuan sudah dinyatakan bahwa anak luar kawin ini dapat memiliki hubungan keperdataan ialah ketika terjadinya pengakuan tapi sesungguhnya lewat konteks pengakuan ini dalam hal pewarisan maka si anak luar kawin ini belum tentu mendapatkan kedudukan yang sama atau sederajat dalam konteks porsi pembagian itu yang pertama sekaligus juga ternyata dalam pasal 286 ini memilih kerentanan bahwa mereka ini sesungguhnya berpotensi untuk tidak sesungguhnya tidak dapat menjadi ahli waris dari satu kondisi sebelumnya yang sudah mengatur bahwa atas mereka itu sudah ada satu pengakuan nah bagaimana hak waris dari anak luar kawin yang diakui dalam konteks perbandingannya dengan hak waris dari anak yang sah jadi anak luar kawin hak anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak atau ibunya adalah tidak sama dengan anak sah tentunya ini berkaitan dengan pewarisan kalau dalam konteks hubungan keperdataan lainnya dengan dan sendirinya dapat dikatakan bahwa ada kedudukan yang sama tapi dalam konteks pewarisan ternyata hak anak luar kawin ini yang sudah diakui sah oleh bapak atau ibunya ini tidak sama dengan anak sah pasal 862 kitab undang hukum berdata disitu menyebutkan bahwa bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau istri maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dari bagian yang sedianya mereka terima seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang jadi dalam konteks ini anak luar kawin walaupun sudah diakui sebagai dalam kedudukan yang sama dengan anak yang sah tapi dalam konteks pewarisan hak waris daripada anak luar kawin ini tidaklah lebih banyak daripada anak-anak sah mereka hanya mewaris sepertiga dari bagian yang sedianya mereka terima jika mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang jadi mereka mewaris itu sepertiga hanya sepertiga dari jumlah yang diterima oleh anak-anak sah mereka mewarisi separuh dari harta peninggalan bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan tidak meninggalkan keturunan suami atau istri tetapi meninggalkan keluarga sedara dalam garis keatas jadi boleh mewaris setengah jika yang meninggal ini tidak meninggalkan keturunan tidak ada anak lainnya suami atau istri tetapi hanya meninggalkan yang tersisa ialah keluarga sedara dalam garis keatas atau sedara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka disini dalam hal misalnya bisa mendapatkan warisan dari si yang meninggal ketika orang tua dari si keturunan keturunan yang dimaksud disini ini sudah meninggal atau pendeknya ringkasnya yang dimaksud dengan keturunan keturunan mereka ini disini adalah keponakan keponakan dari yang sudah meninggal tersebut tentunya ketika orang tua dari keponakan keponakan tersebut atau saudara kakak adik dari yang sudah meninggal ini dalam kenyataan memang tidak ada lagi atau sudah mati sudah meninggal dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga saudara yang masih hidup dalam derajat yang jauh lebih tinggi untuk jelasnya kita boleh lihat dalam slide yang berikut tak mewaris dari anak keluar kawin jika ada ahli waris dari golongan pertama maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut ialah sepertiga dari bagian yang akan diperolehnya seandainya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah jadi seandainya iya memang betul-betul anak sah maka bagiannya itu bisa lebih banyak tapi karena dalam hal ini dia adalah anak luar kawin makanya sepertiga dari jumlah yang seharusnya diterima kalau dia adalah anak yang sah jikalau tidak ada golongan pertama tetapi terdapat golongan kedua bersama-sama mewarisi maka ia mewarisi setengah bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah nah disini disebutkan ada golongan pertama ada golongan kedua untuk lebih jelasnya kita boleh saksikan video yang pertama berkaitan dengan penggolongan ahli waris disitu dijelaskan bagaimana tentang penggolongan ahli waris ada golongan satu ada golongan dua ada golongan tiga dan golongan empat apa-apa yang tergolong siapa-siapa yang tergolong pada golongan satu golongan dua golongan tiga dan golongan empat itu boleh dipelajari dalam video tersebut jika hanya ada sana keluarga yang lebih jauh dalam derajat yang keempat maka ia mewarisi tiga per empat dari warisan nah kalau semua ahli waris tidak ada maka ia mewarisi sepenuhnya harta warisan jadi dalam pasal 865 ini ditegaskan bahwa kalau memang dalam kondisi hanya tersisa dia yang ada sebagai anak keluar kawin sebagai salah satu ahli waris dan ahli waris lainnya memang sama sekali tidak ada dari golongan satu sampai dengan golongan yang keempat maka tentu saja ia dapat mewarisi sepenuhnya dari harta warisan yang ada harus diperhatikan pengaturan dari pasal 864 dalam konteks pembagian warisan yaitu bagian anak luar kawin harus diberikan terlebih dahulu pada saat pembagian warisan baru dibagi ke ahli waris lainnya bagian dari anak luar kawin ini yang disendirikan terlebih dahulu baru dibagi ke ahli waris lainnya itu dalam pasal 864 nah dalam kondisi ketika anak keluar kawin ini meninggal lebih dahulu maka anak-anak dan keturunan yang sah menurut undang-undang berhak menuntut keuntungan-keuntungan yang diberikan pada mereka jadi anak-anak dari si anak keluar kawin ketika dia sudah berkeluarga dan dia memiliki anak dan keturunan yang sah dalam konteks undang-undang maka mereka pun berhak menuntut jadi mereka pun sudah sepatutnya sudah sewajarnya untuk menikmati keuntungan daripada pembagian warisan yang kemudian dilaksanakan dari daripada kondisi ini kita boleh belajar bahwa anak luar kawin ini memang walaupun ditegaskan memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah ketika sudah terjadi pengakuan namun sesungguhnya dalam konteks pembagian warisan posisi mereka cukup rentan karena memang sebagaimana yang sudah diatur itu berpotensi untuk tetap digugat mengenai pengakuan bahkan mengenai implementasi daripada pengakuan tersebut adanya pembagian warisan dan lain sebagainya haknya dari mereka ini berpotensi untuk tetap mendapatkan gugatan jadi bisa tetap sebagai seorang alih waris ataupun sekaligus juga kemudian dalam kenyataan dia tidak dapat mewaris itu yang pertama dan yang kedua anak luar kawin ini dapat dikatakan kalaupun terjadi pembagian warisan karena memang diakui sudah mendapatkan pengakuan namun dalam kenyataannya bagian yang diterima oleh mereka tidaklah boleh tidaklah diperkenankan menurut ketentuan kitab undang-undang hukum perdata untuk lebih banyak daripada anak-anak yang sah atau keluarga yang menjadi pokok dari yang berhak menerima dalam konteks bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang sah jadi ada istri ataupun anak-anak yang sah jadi tidak boleh lebih banyak disitu sudah sudah jelas bahwa memang anak luar kawin dalam kenyataan walaupun bisa mewaris namun tidak apa yang diterimanya menurut ketentuan tidaklah lebih banyak daripada keluarga yang sah anak ataupun istri daripada si yang meninggal atau bapak yang memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin ini demikian apa yang dapat dijelaskan mengenai hak waris daripada anak luar kawin dan semoga bermanfaat bagi yang sementara mempelajari hukum waris ini ataupun bagi mereka yang membutuhkan informasi ini terima kasih